Masa Indonesia terbang ke Vietnam pada Sabtu untuk menghadapi squad Negeri Nagar Biru dalam ajang kualifikasi Vila Dunia 2026 Zonasia pada selasa mendatang. Masa Indonesia menggunakan pesawat kartir Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta dan kerencanakan tiba di Hanoi pada pukul 14.30 waktu setempat. Pusat mendarat squad Garuda, kerencanakan bakal langsung menuju hotel yang bakal dipergunakan untuk menghinap, guna beristirahat, dan langsung menggelar latihan pada malamnya. Pada pertemuan pertama, Jumat Indonesia mampu menaklukan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Ramaglura Bung Karno berkat gol semata layang Enggy Molana Fikri. Berkat kemenangan itu, squad Garuda berada di peringkat kedua grup A kualifikasi Vila Dunia 2026 Zonasia dengan koleksi 4 poin. Selain itu, Tom Heiden Ragnar warna bangun, juga diangkut Sintayong. Pada laga kondera Vietnam di main din stadion, Tom Heiden Ragnar misalkan bakal mampu memperkuat di Masa Indonesia sebagai kekuatan kejutan. Hernando Ari mendapatkan panggilan yang berkuat di Masa Indonesia saat dirinya dinilai oleh persebaya Surabaya, belum berada dalam kondisi 100%. Hernando saat ini sedang menjalani terapi pemulihan cedera di selokasi bahu. Komunikasi antara persebaya dengan tim Masa Indonesia sudah mulai terjadi pada Jumat malam. Dalam komunikasi itu, persebaya memberikan informasi bahwa kondisi Hernando belum sepenuhnya fit. Hernando Ari Staryadi, penjaga gawang persebaya Surabaya, telah dipilih untuk bergabung dengan tim Masa Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Vila Dunia 2026 Zonasia di putaran kedua grup Elf melawan Vietnam di stadion main din Hanoi yang akan digular pada selasa mendatang. Dia akan mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Nadeo Arga Binata yang mengalami cedera. Bersama Hernando, dua pemain lain yang baru saja melakukan prosesi sumpah keluarga negara di Indonesia. Tom He dan Ragnarulat Mangun juga turut serta dalam rombongan tim nasional ke Hanoi. Seperti yang diketahui awalnya, Hernando Ari, tadi panggil Sintayong dalam matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonasia saat melawan Vietnam Kamis 21 Maret 2024 lalu. Dalam langkah yang dimenangkan tim Masa Indonesia 1-0 di stadion utama Glorabung Kano, Hernando Ari, absen lantaran masih dipekap cedera sejak Februari 2020. Siak awal Hernando Ari pun sudah digantikan oleh tiga keeper yakni Nadeo Arga Binata, Muhammad Riyandi, dan Andi Satrio yang dipercaya tampil melawan Vietnam. Hanya saja Nadeo dikabarkan masih cedera dan mengalami demam sama seperti yang dialami Riyandi. Otomatis tim Masa Indonesia hanya memiliki Adi Satrio saja untuk posisi keeper. Setelah berdiskusi dengan tim Nadeo, Sintayong dikabarkan akhirnya memanggil salah satu keeper andelannya tersebut dari Surabaya. Hernando Ari sendiri memang dikabarkan masih belum fit sepenuhnya. Ia sempat handi di bangun cadangan, kalah persebaya. Main imbang kosong-kosong melawan Madura United di lagu lanjutan Liga 1-2023-2024. Hanya saja saat itu Hernando tidak dimainkan sama sekali. Kini tiba-tiba Sintayong memanggil Hernando Ari. Dan keputusannya itu menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk media Vietnam yaitu Soha VN. Menariknya, Soha justru menyerot di performa Hernando Ari yang tengah menurun. Meski dicap sebagai keeper nomor satu Indonesia saat ini, penjaga galang persebaya itu dinilai Soha VN memiliki catatan yang buruk. Hernando Ari dianggap sebagai keeper nomor satu tim Asia Indonesia. Empat laga Piala Asia 2023 ini jadi starter meski harus kebobolan banyak gol. Dalam 10 laga terakhir tim Indonesia saja, Hernando Ari kalah 16 gol. Terutama melawan-lawan yang sangat kuat atau lebih unggul dari tim Indonesia. Sambung media asal Vietnam itu. Agar pertahanan tidak gampang di eksploitasi oleh para pemain dari Vietnam dan kita lihat tadi. Baik sekali. Dianakan, coa on ya. Melakukan clearance dengan baik. Clearance dengan cermat. Bersih dan... Soha pun, memprediksi Hernando hanya akan jadi keeper cadangan lantaran kondisinya yang masih belum fit. Itu mungkin berarti Adi Satrio mungkin akan kembali menjadi keeper utama tim Asia Indonesia Saat melawan Vietnam di match di keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Agar pertahanan tidak gampang di eksploitasi oleh para pemain dari Vietnam dan kita lihat tadi ini. Ya, nasa. Soha on ya, melakukan clearance dengan baik. Terus berarti berarti bersih dan... Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemani mu. Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.